happy anniversary sayang happy anniversary kesepuluh ya kita gak terasa ya time so flash ya, very fast already 10 years halo temen temen apa kabarnya jumpa lagi bersama saya dan suami Jose dan Dona Wayo welcome to my channel Bimanyo Ami Kanal hari ini saya ditemenin suami ya karena hari ini itu hari that is the special day our special day 10 years very special hari ini hari anniversary kita ya yang ke 10 tahun temen temen jadi jadi kita mau bercerita dimana awal kita bertemu sebelumnya aku mau mengucapkan happy anniversary sayang happy anniversary kesepuluh ya kita gak terasa ya time so flash ya very fast very fast already 10 years oke sekarang aku mau cerita ya dimana kita bertemu sama suami di mana kita bertemu Dali kita bertemu di Hong Kong ya no di April 2009 ya ya kita berada waiting for my friend then i see her go to order some drink then i go there and i ask what are you doing here alone ya then she say i'm waiting for friend then i say oh good i'm also waiting for friend so maybe we come white to cannot then until now 10 years one thing together ya kita ketemu di Hong Kong ya teman-teman waktu itu saya mau bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia ya TKW gitu jadi kita bertemu di Hong Kong aku bekerja suami juga ada kerjaan di Hong Kong cuman dia gak netap di Hong Kong dia cuman dan setiap bulan kamu ke Hong Kong ya setiap bulan setiap bulan setiap bulan setiap bulan ke Hong Kong jadi dia tidak menetap ya teman-teman jadi dia setiap bulan ke Hong Kong nah kebetulan disitu kita ketemu di salah satu bar namanya Laguna no Sayang ya Laguna, the name of the bar ya aku lagi nunggu teman dia juga lagi nunggu teman dia lirik-lirik ke aku dan dia nyamperin sendiri ke aku, waktu itu aku orangnya kan coek gitu dan apa yang kamu lihat pertama kali? lihat aku? apa yang aku lihat? ya, apa yang kamu katakan kepada aku? tidak, apa yang kamu lakukan? tidak kamu beritahu aku, kamu mencintai aku? ah ya, tentu saja aku melihat, maka aku pergi karena aku melihat dia pergi ke petugas untuk tanya sesuatu kemudian aku mencari dia itu gombal banget ya teman-teman pertama, baru saja satu menit dia langsung ngutarain maksudnya dia langsung ngomong katanya I fall in love with you katanya dia jatuh cinta sama aku aku cuma ketawa aja ya senyum aja ya teman-teman soalnya aku udah kebal sama namanya gombal gitu ya tak taunya dia beneran fall in love ya and then after that, you are number no? ya, karena sebelumnya tidak ada whatsapp tidak ada facebook hanya sms sms dan email email yahoo messenger yahoo messenger yahoo messenger jadi aku mendapatkan ini jadi kita berkaitan yahoo messenger yahoo messenger 2010, february 10, 2010 jadi sekarang february 10, 2020 10 tahun sudah married married 10 tahun, tapi 11 tahun kita kenal 11 tahun, tapi kita menikah baru 10 tahun ya teman-teman jadi aku pacaran sama dia itu singkat banget ya teman-teman jadi pertemuan 3 kali baru dia ngatain kalau aku mau enggak jadi pacar dia dan habis itu kita pacaran cuma 6 bulan ya dia bener-bener serius maksudnya kejenjang pernikahan habis itu kita ngurus-ngurus surat dan sampai 9 bulan baru kita menikah pas dia jatuh di tanggal 10 Februari 2010 ya jadi hari ini hari anniversary kita yang ke 10 jadi nanti aku tunjukin foto-foto yang pertama ketemu sampai dia ke Indonesia juga ya ketemu keluarga ku nah ini foto pertama kita ketemu dan ini waktu di Subang ya ketemu keluarga ku terutama anakku nah ini juga di Jakarta ini di Subang di Lesehan dan ini foto kita waktu di Makau dan ini foto pernikahan kita ini foto pas tunangan ini juga pas pernikahan kita free wedding dan ini juga masih pertama kenal dan nah ini yang bar laguna ya dan juga ini temen-temennya dari Korea pas pernikahan kita di Hong Kong dan seremoninya dan seremoninya segera buat ngobrol gitu nanyain kabar atau ini jadi buat temen-temen yang lagi LDR sabar ya dan berusaha dan kita menikah di Hong Kong ya sayang ya Meritin Hong Kong dan waktu itu bosku yang membantu semuanya ya temen-temen bosku orang Australia dan dia sangat baik banget membanyak membantu kita berdua ya dalam pas kita menikah soalnya habis menikah itu langsung nggak lama aku langsung pindah ke Barcelona tidak lama lagi ya setelah married mungkin 3 bulan ya 3 bulan 2 bulan 3 bulan di Hong Kong atau mungkin lebih 3 bulan 3 bulan 3 bulan 4 bulan 3 bulan ketika aku datang aku ada foto di Facebook ketika pertama aku datang di sini ketika aku datang ke Madrid ke Barahas dan aku ada foto di temen aku pikir 3 bulan 3 bulan ketika aku datang ketika aku datang, aku ada vulkan di Irlandia ya ketika aku datang, aku tidak bisa berlampau kita harus berlampau ketika dia datang, kita datang bersama ketika dia datang, kemudian kemudian karena volkano kemudian kita datang ke China, Irlandia kemudian ke Beijing dari Beijing ke Madrid tapi kemudian 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 jadi kita harus pergi 1 minggu 1 minggu karena waktu aku mau pindah ke Barcelona pas banget ada volkano di Irlandia yang sangat jadi kemudian kemudian sampai 1 minggu jadinya akhirnya ya udah kita di sini sekarang dan tips juga buat temen-temen memang sih menjaga pernikahan itu sampai 10 tahun itu tidak mudah ya temen-temen jadi tips aja kita saling percaya saling mengerti satu sama lain dan kita harus mengenal juga karakter pasangan kita ya temen-temen jadi itu tipsnya aja sih buat dari aku ya soalnya kita jarang berantem banget we are unable fighting only fighting just small things yes like everybody normal ya normal kalau pernikahan pasti ada cek coknya aja lah apalagi sekarang punya anak ya gara-gara anak sedikit jadi berantem ya udah ya temen-temen mungkin sampai disini aja dulu video cerita kita berdua ya dimana kita ketemu sampai menikah dan berapa lama sampai menikah jadi ya udah sampai disini aja dulu video dari saya sampai ketemu di next video jangan lupa like, comment, share, dan subscribe bye I love you terima kasih terima kasih normal normal hahaha you like ya 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 ya